Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak-anak Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya anak-anak hari ini jumpa lagi dengan Usana dan Usutwi Iya disintra dan roh Teman-teman sekarang kita berdoa dulu yuk Jika berdoa tangan diangkat kepala menunduk Doanya yang khusyuk ya Doa mau belajar A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilmah Wa ruzukni fahmah Doa mohon kemudahan Rabbi zidni ilmah Wa yasirli amri Wa hlulu uqdatam milisani Yafkohu qawli Amin Terima kasih teman-teman Teman-teman sudah ikut berdoa dengan Husu Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong Kalau ingin dibantu apa yang kau katakan? Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong Kalau dapat hadiah bilang apa? Terima kasih ya Kalau dapat hadiah bilang apa? Terima kasih Kalau dapat hadiah yang memang kau inginkan Kalau dapat hadiah, bilang apa? Cuma kasih ya Nah, itu dia anak-anak Kalau kita ingin meminta bantuan Maka ucapkanlah tolong Ucap apa? Ya, tolong Kemudian ketika sudah ditolong atau sudah dibantu Ucapkanlah terima kasih Apa? Terima kasih Ketika anak-anak mendapatkan hadiah juga ucapkan Terima kasih Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati mari kita lakukan Kalau kau suka hati tepuk tangan Teman-teman, sekarang kita akan membuat yang asik-asik Ikuti terus ya Anak-anak, Ustazah punya potongan Kertas lipat yang berbentuk lingkaran Ada macam-macam ukurannya Ada yang besar Ada yang agak kecil Ada yang lebih kecil Dan ada yang kecil banget Oke, ini lingkarannya Mau kita buat apa ya? Siapa yang tahu? Berbentuk lingkaran yang terima kasih Kasih lem Kemudian ditempel Oh iya, anak-anak bisa menggunakan tubuh cangkir Atau ujung gelas Untuk membuat lingkarannya Nanti bisa dibantu oleh mama Atau ayah di rumah Kemudian ambil lingkaran yang lebih kecil Lipat jadi dua Menjadi berbentuk setengah lingkaran Kasih lem lagi Ditempel Kira-kira ini akan menjadi apa ya? Coba tebak Siapa yang tahu? Jadi Hmm, apa ya? Wah, sudah mulai kelihatan Itu yang belakang kok jadi seperti ekor Kemudian yang di samping-samping jadi seperti siripnya Wah, kalau begitu sudah kelihatan Pasti anak-anak sudah tahu Iya, kita akan membuat bentuk ikan buntel atau ikan balon dari kepingan geometri Nah, kita ambil lagi sekarang Ada lingkaran yang lebih kecil kemudian dilipat lagi jadi dua Dikasih lem Kita tempel di bagian tengah-tengahnya di badannya ya Ambil lagi dua lingkaran kecil yang dilipat jadi dua Kita tempel di bagian depan Sepertinya akan menjadi mulutnya Iya betul, jadi mulutnya anak-anak Mulut ikan Nanti anak-anak bisa menggunakan warna apa saja Bisa menggunakan kertas lipat Atau kertas apapun yang ada di rumah Nah, itu ya sudah kelihatan Mau jadi ikan Kemudian ambil lagi lingkaran yang paling kecil Oh iya, ternyata ditempel jadi matanya Buat seperti mata ikan beneran Terima kasih bulat-bulat-bulat diwarnai hitam Nah, sudah jadi deh ikan buntelnya Bagus kan? Biar lebih bagus lagi Ustazah juga punya potongan kertas lipat yang warnanya hijau Kita akan jadikan tanaman hiasnya teman-teman Dilipat jadi dua Menjadi berbentuk setengah lingkaran Dilipat di setrika tengahnya Nah, kemudian kita tempel Kita susun di bagian bawahnya Kasih lem, ditempel Kasih lemnya sedikit saja ya Gunakan jari telunjuk untuk mengambil lemnya Cukup jari telunjuk saja Nah, sedikit Kemudian ditempel lagi Disusun, ditaruh atasnya Nanti anak-anak yang di rumah boleh Mau dikasih batu karang boleh Kasih Apa lagi ya? Kasih rumput laut ya? Boleh Ini karena ikannya sedang berenang Kita tambahin dengan Bulet-buletan kecil Warnanya biru Jadi gelembungnya Nah, gelembung air Bulet-bulet-bulet Nah, itu dia Bagus sekali ya anak-anak Sudah jadi Hooray Nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah ya Ditemani ayah Atau mama Atau kakak Oke Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Mari kita lagukan Kalau kau suka hati Tepuk tangan Anak-anak Sekarang kita akan bermain Tebak-tebaan Menyebut nama buah Konsentrasi ya Bentuk buahnya lonjong Warnanya kuning terang Berawal dari huruf P Buah apa namanya Ya, betul Ya, betul Pisang Nanti anak-anak di rumah Bisa menyebutkan Nama-nama buah Yang kulitnya berwarna kuning Anak-anak siapa yang suka makan buah Siapa suka buah Tunjuk tangan Aku Siapa suka buah Tunjuk tangan Aku Iya Anak-anak harus belajar Untuk menyukai makan buah Karena buah itu Banyak sekali vitaminnya Bikin tubuh Jadi tambah Sehat dan kuat Alhamdulillah Anak-anak hari ini Sudah belajar Mengucapkan Kata Tolong Ketika minta bantuan Dan Mengucapkan Terima kasih Kemudian Anak-anak juga sudah belajar Membuat ikan buntel Dari Kepingan geometri Anak-anak juga sudah belajar Menyebutkan Nama-nama buah Yang berwarna Puning Iya Anak-anak Kita akhiri Kegiatan hari ini Dengan membaca Hamdallah Bersama-sama yuk Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau kau suka hati Tepuk tangan Kalau kau suka hati Tepuk tangan Tepuk tangan Terima kasih.